Perjalanan demokrasi di negeri istana Kabupaten Siak memasuki periode baru. 40 anggota DPRD Kabupaten Siak terpilih masa tugas 2024-2029 baru saja dilantik serta diambil sumpah janjinya. Akan bertugas menjalankan amanah dari pemilih, yakni masyarakat Kabupaten Siak. Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Siak terpilih saat ditemui usai pelantikan menyampaikan komitmennya untuk bisa melaksanakan tugas mengemban amanah dari masyarakat, mengambil kebijakan serta keputusan yang tepat dalam kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Siak. Alhamdulillah pada hari ini, tanggal 17 September 2024, anggota DPRD yang telah mengikuti pemilu kemarin, hari ini dilantik. Sebanyak 40 orang, salah satunya juga kami, yang memasuki kalau hitungan periode masuk periode ketiga. Alhamdulillah, untuk hari ini merupakan sesuatu yang bahagialah, karena paling tidak amanah yang diberikan rakyat kepada kami, tentunya kami ingin balikkan lagi ke rakyat. Bagaimana amanah yang diberikan akan kita buktikan dengan perjuangan-perjuangan aspirasi yang akan kita perjuangkan di DPRD nantinya. Dan tentu untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, khususnya DAPIL 1 dan tentunya Kabupaten Siak. Oh iya, tentu bagi anggota DPRD yang sudah purna bakti, ataupun sudah selesai 2019-2024, karena mereka juga merupakan kawan dan rekan kami juga, cuma 2019 kemarin saya maju pilkada maka terhenti, tetapi paling tidak apa yang telah mereka buat tentu merupakan sesuatu yang patut kita banggakan, karena juga mereka telah berbuat untuk rakyat Siak. Dan tentunya harapan kami, walaupun hari ini sudah purna wakti, tentunya terus bisa memberikan masukan, bahkan pandangan, karena mereka juga sudah berpengalaman, tentu bisa memberikan pandangan yang positif dalam rangka untuk membangun Siak ke depannya. Kalau tanggapan tidak ada, cuma dengan adanya acara ini artinya DPRD yang kemarinnya berjuang, mulai dari pendaftaran sampai proses kampanye, sampai pada akhir hari ini, ini bukan sebuah pertarungan, ini hanya sebuah kompetisi, jadi artinya ini jabatan hanya sebuah titipan. Dalam artinya hari ini, selamat buat pada seluruh DPRD yang dilantik pada hari ini, mudah-mudahan tetap amanah, mudah-mudahan tetap menjadi kepercayaan masyarakat. Mungkin itu dulu dari saya. Baik, kalau untuk pendukung, mulai dari keluarga, kemudian tim, koordinator, buat seluruh partai, khususnya partai demokrat, Kabupaten Siak, pengurus kabupaten, kecamatan sampai ke desa, beserta tim kemenangan, saya mengucapkan ribuan terima kasih, karena berkat kerjasama, Alhamdulillah, dapat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Alhamdulillah. Kalau untuk usia termuda, mungkin buat motivasi, buat anak muda, Siak ke depan, artinya umur bukan sebuah batasan. Motivasi buat anak-anak muda ke depan, harus lebih aktif, menyikapi perkembangan daerah kita, Ketujungan Kabupaten Siak. Saya juga berharap, mudah-mudahan ke depan, akan lahir tokoh-tokoh muda, akan lahir generasi-generasi penerus, untuk sesama memajukan Kabupaten Siak kita cintai ini. Masyarakat asal Tualang yang tim kami temui saat pelantikan, juga menyampaikan ucapan selamat kepada anggota dewan yang terpilih. Mereka menitipkan amanah kepada wakil rakyat, agar mengedepankan kepentingan masyarakat. Saya sebagai masyarakat pendukung Partai P3, Haji Ongga Musar, saya sangat bangga sekali, pada hari ini telah dilantik, anggota dewan terpilih, untuk tiga periode, Haji Musar, Sarjana Hukum, semoga, dengan terpilihnya hari ini, ke depannya lebih amanah, lebih sukses, untuk ke depannya. Salam untuk P3. Untuk semua anggota dewan yang terpilih di Kabupaten Siak ini, untuk ke depannya, bisa untuk pembangunan dan masyarakat, senang dengan terpilihnya anggota dewan pada hari ini yang telah dilantik. Hanya itu harapan kami, semoga sukses untuk ke depannya. Kini masyarakat Kabupaten Siak, menunggu kerja-kerja dan komitmen seluruh anggota DPRD Kabupaten Siak terpilih, menyerap serta menindak lanjutnya aspirasi mereka, dan meletakkan harapan kemajuan daerah, serta kesejahteraan masyarakat, dipundak para wakil rakyat. Tim Liputan mengabarkan.